Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Nizan Harizki NIM A101-19171 Kelas D Keternakan Baiklah saya akan menjelaskan Bagaimana cara menusum ransom dengan benar Jadi disini kita harus terlebih dahulu Mengetahui tabel kebutuhan nutrisi ternak Serta tabel kandungan nutrisi bahan pakan Disini saya menggunakan sapi simental dewasa Dengan konsep produksi Untuk diberikan formulasi ransom Yang akan diberikan kepada sapi tersebut Disini jumlah TDA nya 50 BK86-SK18-CA0,15-B0,12-BK7-NK5 Dan tabel kandungan nutrisi bahan pakan Bahan pakan yang saya gunakan Pertama pertama kita harus mencari terlebih dahulu Tabel rancun yang akan digunakan Penggunaan bahan pakan saya yaitu Rumput benggala 65 Ampas tahun 8 Bungkil kelapa 10 Dedak 15 Orea 2 Total semuanya menjadi 100 Yang pertama kita harus mencari nilai TDN dari rumput benggala Dimana rumusnya adalah Penggunaan dibagi dengan 100 Dikali dengan TDN rumput benggala Yaitu Terletak DC Dibagi dengan 9 Agar kita tidak menghitung satu-satu Jadi Tarik ini sampai ke urea Lalu kita jumlahkan dengan menggunakan AUKUSUM Lalu kita mencari nilai BK dengan rumus Yang sama tetapi nilai kita yang kita masukkan C19 Dibagi 100 Dikali dengan nilai BK yaitu 24 Yang berada di B9 Tarik Maka nilainya hasilnya akan keluar Lalu nilai FK Lalu nilai FK Sama C19 Dibagi 100 Dikali dengan nilai FK Lalu kita tarik lagi Dan keluar hasilnya Lalu kita jumlahkan semuanya Hingga keluar hasilnya Hingga keluar hasil totalnya C19 Dibagi dengan 100 Nilai CA Terletak di F9 Dikali dengan F9 Lalu kita tarik lagi Hingga keluar hasilnya Dan kita jumlahkan semuanya Hingga keluar hasil totalnya Lalu kita ulangi Cara-cara yang tadi Ke yang selanjutnya Sehingga keluar hasilnya Sehingga keluar hasilnya Tabel penggunaan bahan pakan Di sini ada BK BS dan BDD BK bahan kering BK bahan kering BS bahan segar Dan BDD BD pembagi bahan segar Rumus BK yalah Penggunaan dikali dengan 100 Dibagi dengan nilai BK Dari tabel Kandungan nutrisi bahan pakan C19 Dikali 100 Dibagi dengan nilai BK Yaitu terletak di D9 Lalu kita tarik lagi Hingga keluar hasilnya Lalu kita tarik lagi Dan Gabungkan semuanya Lalu totalkan Hingga keluar Mengeluarkan hasil Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Rumusnya itu nilai BK dari penggunaan bahan pakan ini bagi dengan total penggunaan bahan pakan. Penggunaan dari nilai BK yaitu lalu kita tarik dan jembatkan hingga menghasilkan totalnya 100. Lalu kita akan mencari nilai BD. Untuk mencari nilai BD kita harus mencari nilai total bahan konsentrat segar. Berarti kita menghitung kumput benggala, ampas tahu, mungkir kelapa, dedak, dan urea. Berarti nilai segar yang ini kita jumlakan yaitu terletak di D. D30 ditambah D31 ditambah D32 ditambah D3. Dapatlah hasilnya 2223167780. Lalu kita cari nilai konsentrat pembagi bahan segarnya. Dengan nilai total ini dibagi dengan 5. Karena kita menggunakan 5 kg semua langsung kita. Jadi D34 dibagi 5. Dibagi 5 adalah hasilnya 4,3. D34 dibagi dengan nilai konsentrat pembagi bahan. Yaitu 4,46433455. Dapatlah hasilnya ini. Lalu kita tarik. Dapatlah nilainya 5. Karena ransom yang kita gunakan itu nilainya 5. Baiklah sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!